Kelas 8 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 201 yaitu bagian C, yaitu menyampaikan ulang, menceritakan ulang, kejadian-kejadian masa lalu teman kamu itu di depan kelas. Pergunakan catatan berikut ini untuk membicarakan tentang peristiwa dan detail-detailnya. Nah, catatan ini hanya sebagai petunjuk untuk kamu, pedoman ya, sebagai pedoman. Kamu bisa menggunakannya, menggunakan catatan ini ya, tapi atau bisa juga kamu merubah, membuat perubahan-perubahan tergantung dari hasil dari wawancara yang di bagian B ini yang sudah kamu lakukan. Kita lanjut, apa itu petunjuknya? Nomor 1, tulis nama teman kamu itu ya, ini peristiwa misalnya si Budi ya, misalnya Budi, peristiwa yang tidak terlupakan oleh si Budi. Nah, itu kemudian kejadian yang tidak mengenakan, Unfortunate ini tidak menguntungkan ya, tidak mengenakan, terjadi terhadap si Budi. Sebutkan kapan kejadiannya, dan dengan siapa si Budi tersebut. Kemudian nomor 4, sebutkan bagaimana perasaan teman kamu itu, tentunya perasaan si Budi ya, dan apa sebenarnya yang terjadi. Nah, kemudian, sebutkan apa yang terjadi berikutnya, dan apa yang dilakukan oleh teman kamu itu, atau si Budi tadi. Nah, lantas beri komentar tentang peristiwa banjir tersebut. Nah, memberikan komentar ini, itu pilihan, itu pilihan ya, opsional. Boleh ada, boleh tidak. Kemudian nomor D, yang D ini, kamu gantian. Sekarang, teman sekelas kamu itu yang mewawancarai kamu, dan akan menceritakannya kembali peristiwa yang terjadi terhadap diri kamu. Ikuti prosedur yang sama, prosedur dari A ya. Dari A, prosedurnya, sampai B, dan sampai prosedur yang C. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.